Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah seseorang yang saat ini sedang menyimpan rindu padamu oke, aku akan mencoba menarik energinya siapakah yang saat ini sedang menyimpan rindu padamu selamat menikmati selamat menikmati dia adalah seseorang yang merasa bahagia dia merasa merasa suka cita ketika bersama kamu dia merasa harmoni bersama kamu dan aku melihat disini dia adalah orang yang punya pengakuan publik dia punya kesuksesan dalam pengakuan publik mungkin memang dia ini orang yang berpangkat atau orang yang sukses orang yang bisa dibilang punya posisi posisi tentu di dalam karirnya atau di dalam lingkungan misalkan Pak RT atau musik dia lurah sehingga ada pandangan publik yang memandang dia itu baik dia kayak punya tempat tersendiri di mata orang-orang misalkan kalau di pekerjaan mungkin dia manajer, direktur atau siapapun dia ini intinya dikenal orang bisa dibilang itu dikenal orang terus itu aku melihat dia ini orang yang masih sampai sekarang sering memantau kamu atau memata-matai kamu ya stalkingin kamu kemudian aku melihat disini dia adalah orang yang pernah membuat kesalahan terhadap kamu dan saat ini perasaannya diliputi oleh kekhawatiran rasa khawatir rasa bersalah rasa malu rasa takut sama kamu gitu ya intinya ada perasaan khawatiran saat ini yang dia rasakan dia ingin menawarkan cinta dan kencan kembali ya cinta romantis lagi dengan kamu dia adalah twin flame kamu ya dia memiliki gairah cuman walaupun dia punya cinta dia punya gairah terhadap kamu tapi dia adalah orang yang kacau ya dia orang yang pernah membuat hubunganmu hancur berantakan ya jadi aku lihat disini dia orang lama terus juga kamu dengan dia ini menjalani hubungan yang instan atau sebentar atau ya apa ya cepat gitu gak jelas gitu ya kalau aku lihat hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang memberikan pembelajaran banyak memberikan pembelajaran dan aku lihat disini saat ini dia kayak hidupnya tanpa arah ya tidak terkontrol hidupnya gak jelas hidupnya kayak apa ya gak gak stabil kalau aku lihat disini ya keadaan dia saat ini itu gak stabil keadaannya entah apa yang membuat dia merasa tidak stabil tapi aku melihat disini keadaan hidup dia kayak gak terkontrol ya hilang arah terus itu dia tapi ini berlagak sok kuat ya saat ini dia kelihatannya kayak kuat-kuat aja gitu kayak dia selalu merasa bahwa dia mampu untuk melakukan semuanya seperti itu terus aku melihat bahwa ada tindakan atau jangkauan dia yang sebenarnya itu terlihat sangat jelas ya terbuka banget maksudnya gini kalau misalkan dari awal dia ini bukan orang yang sebenarnya niat untuk menjalani hubungan dengan kamu sebenarnya itu nampak banget kelihatan banget bahwa dia ini gak niat gitu loh untuk menjalin suatu hubungan dengan kamu dia itu orang yang bisa dibilang itu kayak ogah-ogahan gitu kelihatan banget sebenarnya ya sebenarnya kelihatan banget hanya hanya saja aku melihat disini oh tidak tidak hanya saja dan dia saat ini memiliki suatu kecemasan atau ketakutan akan sesuatu dan ini adalah permainan dari ilusinya dia ya dia sendirilah yang membuat dirinya kenapa merasa cemas atau ketakutan dan aku lihat saat ini dia merasa sedih kesepian patah hati dan kecewa karena mungkin menahan rindu ke kamu dan ya kamu sudah tidak peduli gitu ya aku lihat disini terus juga aku melihat saat ini dia itu sedang mengatur rencana masa depan kemajuan dalam hidupnya terus itu juga mengambil suatu keputusan untuk hidupnya jalan hidupnya ya kalau aku lihat saat ini orang yang memang lagi berproses bukan saat ini dia ini bukan orang yang stabil dalam kehidupan dia adalah orang yang lagi berproses untuk sukses atau untuk punya kemajuan lah dalam hidupnya dia orang yang sangat stabil secara emosional ya makanya disini ketika dia sama kamu kelihatannya dia kayak peduli kayak penuh kasih sayang padahal enggak itu cuman sifat dia yang memang stabil secara emosional jadi dia bisa mengatur emosinya dia gitu ya kalau aku lihat disini orang yang misterius misterius orang yang banyak keahlian kalau aku lihat disini ya termasuk keahlian menipu ya aku lihat disini dan semakin hari semakin berkembang ya terus itu juga semakin kesini semakin misterius seorangnya saat ini dia sedang mengambil suatu keputusan yang sulit atau ingin membuat suatu keputusan yang sulit ya saat ini dia sedang menimbang-nimbang memilih makanya saat ini dia sedang menghindari kamu dia orang yang saat ini lagi menghindari kamu dia kalau bisa dibilang itu saat ini sedang krisis ekonomi ya krisis finansial karena kemarin dia itu sempat menaruh uangnya atau mungkin berinvestasi di hal-hal yang tidak menghasilkan kayak hal-hal yang tidak tidak memiliki keuntungan sehingga aku lihat saat ini dia bangkrut ya dia tidak tidak memiliki kestabilan secara perekonomian seperti itu terus juga dia ini orang yang sangat boros orang yang sangat suka menghambur-hamburkan uang ya orang yang suka membeli-beli barang-barang mewah atau sesuatu barang tapi tidak tidak ada hasilnya gitu loh ya kalau aku lihat di sini tidak ada hasilnya terus itu juga aku melihat bahwa hal-hal yang dia investasikan hal-hal yang dia beli selama ini itu kalau aku lihat itu kayak tidak memberikan hasil sesuai dengan prioritas dia gitu bisa jadi dia itu memberi barang-barang yang sebenarnya itu bukan prioritas tapi itu hanya keinginan semata atau misalkan dia berinvestasi tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang dilihat itu bukan investasi prioritas gitu loh maksud investasi prioritas itu dari awal dari awal dia itu tidak melihat grafik investasinya gitu apakah perusahaan itu menguntungkan atau kebanyak hutang jadi dia kayak investasi-investasi dia tidak melihat untung ruginya seperti itu dia tidak menganalisa sejak awal sehingga dia bangkrut aku lihat disini terus juga kalau aku lihat memang selama ini kalian itu menjalani hubungan dengan sulit kalian merasa terprosok dengan kemonotonan dan tidak ada perkembangan hubungan dari waktu ke waktu kamu selalu berusaha meluangkan waktu kamu selalu berusaha ada untuk dia tapi selalu hubungan ini tidak ada perkembangannya memang karena si kamu atau dia ini terlalu sibuk dengan karir keuangan atau bahkan masalah pribadi seperti itu dan aku lihat kalian juga jarang ada quality time bersama terus juga aku melihat bahwa selama ini kamu itu hanya berpegang teguh entah ini dia atau kamu atau mungkin sama-sama berpegang teguh pada hubungan kayaknya si kamu kamu berpegang teguh pada hubungan yang sudah tidak berfungsi kamu berpegang teguh pada kebiasaan kebiasaan lama yang mungkin akhirnya mencegah dirimu atau hubungan kalian bisa berkembang kayak gitu ya dan kalau udah ada death ini berarti kalian ini suka atau tidak suka banyak hal yang harus berubah dalam hidupmu gitu ya entah entah ini kamu menerima atau enggak tapi ini harus bisa berubah walaupun ini memang sakit sakit banget rasanya kalian harus benar-benar berubah kamu perlu melakukan penyesuaian yang secara signifikan melepaskan kebiasaan atau kekhawatiran lamamu yang mungkin hubungan ini membuat kalian tidak berhasil sesuatu apapun itu harus kamu tinggalkan harus kamu lepaskan ya hmm bahkan kalian itu harus menghilangkan sesuatu gitu ada masalah yang memang mendarah daging di hubungan kalian sehingga semakin kalian menjalani hubungan ini semakin kalian akan merasa tersiksa maka dari itu kalian harus bisa bertransisi atau berubah dan berubah pun akan rasanya sakit tapi mau gak mau itu harus terjadi gitu ya agar kalian sadar sih agar kalian sadar bahwa tidak ya kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ini memang benar-benar cepat doang cepat banget ya cepat memiliki perasaan cepat juga hilang perasaannya cepat menjalin hubungan dan cepat juga hilang atau putus ya bahkan banyak hal-hal yang tertunda terjadi di antara kamu dengan dia misalkan ada yang sampai pernikahannya tertunda atau pertemuan secara fisik tertunda ini juga karena aku lihat ada pengaruh juga dari pihak ketiga yang mencoba menyambatasi hubungan kalian dia pihak ketiga ini menyebarkan rumor atau bosip sehingga merusak hubungan kalian gitu ya dia adalah orang yang selalu bersikap sopan kepada dia ya si pihak ketiga ini selalu bersikap sopan kepada dia orang yang saat ini kita kita bacakan energinya tapi sebenarnya di luar itu dia ini diam-diam merayu si dia mantan pacangan atau siapa nih aku sebutnya ya dan yaudah kena deh gitu ya aku lihat disini ada perselingkuhan yang dia lakukan sampai membuat merasanya sakit ya penuh dengan tangis kecewa sesak ya aku lihat disini sakit banget ketika kamu tahu dia menyelingkuhi kamu apalagi disini kalau aku lihat kan komunikasi diantara kamu dengan dia jarang sekali jarang sekali ada terus juga dia orang yang gak terus terang orang yang gak jujur tentang sebenarnya apa yang terjadi pada dia atau banyak sekali hal-hal yang dia tutup-tutupi selama ini selama kamu dan aku melihat sekarang ya justru malah dia kayak ngerasa kesepian gitu dia merasa kesepian dia menunjukkan perasaan bahwa kayak dia sudah ditolak oleh kamu atau sudah diblokir oleh kamu atau ini bisa jadi energi kamu sekarang kamu merasa kesepian karena kamu merasa sudah ditolak oleh dia atau diblokir oleh dia gitu ya karena aku lihat mungkin selama ini kenapa sudah ada pemblokiran sudah ada penolakan karena salah satu diantara kalian ya atau bahkan dari kalian berdua ini terlalu sibuk menghabiskan waktu dengan sendiri-sendiri gitu loh ya fokus dengan kehidupan masing-masing sehingga salah satu diantara kalian lebih memilih untuk meninggalkan hubungan ini ya sementara yang lainnya sementara yang satunya lagi ya kayak tetap berharap tetap bertahan dengan hubungan ini padahal yang bisa jadi kamu bisa jadi kamu yang meninggalkan hubungan ini dan dia disini masih tetap bertahan makanya disini dia itulah yang merasa kayak udah ditinggalkan oleh kamu atau sudah tidak diperdulikan lagi oleh kamu gitu terus itu juga aku melihat saat ini kamu kayak mencoba untuk ya mencari pasangan baru ya mencari cinta yang baru seperti itu karena disini aku melihat kamu ingin mengatasi ketakutan kamu ya dan kamu harus bisa menempatkan diri di luar sana ya kamu harus bisa berkenalan dengan orang baru ya kalau disini kayak menantang dirimu untuk bisa melupakan si dia orang yang toxic itu bahkan aku melihat bahwa saat ini kamu kayak mulai merubah jadwal atau perilaku atau kebiasaanmu ya kayak misalkan sekarang kamu lebih memilih untuk makan makanan yang sehat ya olahraga terus juga ya punya gaya hidup yang sehat yang mungkin selama ini kamu tunda-tunda nah sekarang kamu mulai mengelola kehidupan kamu ya dengan sehat gitu terus juga mungkin ada hal-hal yang tertunda-tunda misalkan tugas-tugas ya kayak misalkan bersih-bersih rumah atau mengatur keuangan ya menjalani bisnis ya itu kayak kalian ingin untuk memulai melakukannya kembali ya kalau aku lihat disini karena menurut aku ya menurut aku karena menurut kamu hal-hal itu sekarang menjadi suatu konsentrasimu pada prospek yang memang secara signifikan itu menarik juga bisa menghasilkan atau bisa membuat apa namanya ya kestabilan dalam hidup ya misalkan buat bisnis dulu kamu itu pengen banget berbisnis tapi tertunda nah sekarang kamu ingin berbisnis terus itu mungkin kamu ingin belajar masak misalkan kamu mulai les masak atau belajar masak dengan orang tuamu ibumu seperti itu misalkan atau apa gitu ya karena menurutmu kalau kamu berkonsentrasi pada prospek ini itu menjadi hal-hal yang menarik bahkan bisa untuk jangka panjang gitu kan jadi saat ini kamu mungkin sedang menyisikon waktu ekstra untuk mengatur hidup kamu ya bergantung pada hal-hal yang ada di dalam hidupmu terutama dalam hal daftar tugas-tugas ya membersihkan rumah terus itu apalagi memasak ya dan dan mungkin ingin tetap berkonsentrasi juga pada hal-hal yang lebih mendesak misalkan ya kamu punya pekerjaan apa ya tetap kamu lakukan juga kamu fokus jadi kamu menyibukkan diri dengan hal-hal yang menguntungkan untuk dirimu aja gitu gak usah mikirin si dia lagi gitu ya kamu udah capek gitu kamu sudah capek merasa terjebak dalam rutinitas yang hanya monoton membosankan terus itu membuatmu sakit ya membuat kamu terluka menyesakkan gitu ya kalau aku lihat disini bahkan fokus ke dia itu hanya menghambat kreativitas kamu dan inovatifnya kamu gitu jadi lebih baik lepas lepas gitu ya lepas untuk masa depanmu aja gitu fokus dengan masa depanmu aja apalagi aku lihat disini kamu selama ini dengan dia punya hubungan yang tidak stabil ya bahkan tidak pernah diberi cukup effort atau dedikasi dari dia terhadap hubungan ini ya jadi hubungan ini nampak monoton tidak menarik terus itu juga tidak ada hubungan yang selama ini hubungan yang kamu jalani bersama dia itu sukses gitu ya terus juga aku lihat disini ada indikasi kamu memang berdiling dengan seseorang yang pemalas lemah pecundang bahkan mungkin dia ini penjudi penipu tidak setia ya apa itu namanya suka bermain maksudnya itu kayak ya mempermainkan kamu suka bermain-main di luar sana bermain hati gitu ya suka have fun-have fun dengan teman-temannya lebih memperdulikan teman-temannya seperti itu bahkan dia mungkin bisa tertarik dengan kamu itu karena kekayaan kamu karena kedudukan sosial kamu ya sehingga dia ya mau gitu ngejalanin hubungan dengan kamu kalau kamu gak punya itu ya mungkin dia gak mau juga dengan kamu gitu loh kalau aku lihat disini ya jadi memang indikasi mokondo ya oke seperti itu dan bahkan aku melihat disini kamu tuh menyesal ya mengenal dia menghabiskan waktumu hanya untuk dia menghabiskan perhatianmu hanya untuk dia padahal apa yang kamu dapatkan nihil yang kamu dapatkan adalah rasa sakit yang kamu dapatkan adalah rasa kecewa kamu merasa menyesal telah telah memilih dia telah mau mengenal dia lebih dalam ya dan mau mengenal dia lebih lama karena ada indikasi nih ya dia kan udah selingkuh disini ternyata selingkuhnya gak cuma sekali dua kali dong dan perselingkuhan itu hanya untuk keegoisan dia aja hanya untuk merasakan hal-hal dalam hubungan di awal-awal saja gitu dan kalau misalkan dia sudah bosan dengan selingkuhan ya dia akan cari selingkuhan yang lain gitu loh kalau aku lihat disini ya sehingga kamu selalu merasa sesak menjalani hubungan dengan dia kamu merasa kayak capek gitu ya capek kamu dihianati terus dipermainkan seperti ini ya dia menjalani hubungan kesana-sini kesana-sini gak jelas kalau aku lihat disini bahkan herannya itu loh dia selingkuh tapi bukan pada orang yang memang benar-benar dia cintai gitu loh dia hanya untuk main-main dan main-main itu banyak-banyak lawan jenis gitu itu yang membuat kamu merasa geram sama dia merasa terluka banget sesak lah ya aku lihat disini dademu sesak melihat kelakuan dia apalagi disini kamu yang dipermainkan ya kamu sesak banget ngerasanya tapi tapi-tapi aku melihat bahwa disini kamu mulai mencoba untuk melepaskan kekhawatiran kamu ketegangan kamu terhadap dia kecemasan rasa sesak rasa apa ya sakit karena ini aku lihat kamu sudah merasa ini sudah ada di titik puncaknya rasa sakitmu jadi kamu ingin melepaskannya kamu ingin apa ya merasakan lagi kebebasan dalam hidupmu kamu ingin lebih memprioritaskan dirimu dan aku lihat disini kamu ingin menyembuhkan dan memulihkan diri kamu membebaskan diri kamu dari hubungan-hubungan yang toksik dari dia kamu ingin mengakhiri semua dukamu dan kamu ingin mengakhiri ketakutan-ketakutan kamu gitu kalau aku lihat disini dan mungkin selama ini kamu itu kayak kenapa enggak dari dulu berpisah dengan dia karena mungkin ada ketakutan akan kehilangan ya sekarang itu pun kamu tidak peduli mau hilang kayak mau mau lenyap kayak mau hancur lebur kayak bodo amat gitu yang terpenting adalah hidupmu sekarang aku lihat kamu seperti itu kamu memilih untuk meninggalkan pengasinganmu meninggalkan hubungan yang beracun hubungan yang toksik bersama dia meninggalkan orang yang apa itu red flag meninggalkan sesuatu yang tidak sehat gitu ya apalagi kalau aku lihat selama ini mungkin kamu selalu mendapatkan penilaian-penilaian yang tidak adil atau tindakan-tindakan tidak adil dari dia ya dan kamu selalu dituduh selalu disalahkan nah ini juga yang akhirnya sering ada konflik diantara kalian ya tanggapan-tanggapan kamu atau alasan-alasan kamu atau misalkan kayak pembelaan dirimu gak dianggap sama dia gitu ya kalau aku lihat disini dan akhirnya ya membuat kerusakan di hubungan kalian dan aku melihat disini sebaiknya ya jika memang kamu ingin lepas dari dia maka sebaiknya kamu memaafkan dia kenapa kalau semakin kamu memendam rasa sakitmu terhadap dia itu akan merugikan dirimu kamu yang sakit kamu tidak bisa membuka lembaran baru karena ada trauma kemudian ya intinya kamu yang rugi gitu sebaiknya sih ya coba untuk tidak menyalahkan dia lagi coba untuk memaafkan dia saja dan cobalah untuk lepaskan jalani hidupmu sekarang jangan lihat lagi di masa lalu karena judgment ini akan ada kok pembalasan dari apa yang pernah kita lakukan gitu kalau kamu selama ini menabur kebaikan maka akan ada karma baik untukmu ya walaupun mungkin gak dari gak dari percintaan kamu bisa mendapatkan karma baik dari bidang lainnya dari hal lainnya kalau misalkan selama ini dia menabur rasa sakit keburukan-keburukan terhadap kamu maka dia juga akan mendapatkan karma buruk kok gitu jadi sebaiknya jangan menyimpan dendam jangan memusuhi dia ya ikhlaskan lepaskan ya maafkan dia dan sudah jalani hidupmu tidak usah menengok ke belakang lagi ingat ini judgment loh judgment itu kartu tentang hari pembalasan ya lihat ini hari dibangkitkan kembali kemudian dipanggil ya untuk mendapatkan balasan-balasan dari apa yang pernah kita lakukan gitu jadi sebaiknya jangan sampai karma buruk gara-gara kita punya dendam ke dia karena kita punya pemikiran yang negatif terhadap dia kita yang kena karma buruknya jadi sebaiknya lepaskan ikhlaskan maafkan seperti itu ya agar kamu pun bisa mendapatkan karma-karma baikmu kayak gitu terus juga aku lihat disini memang halangan kalian juga kan karena jaraknya jarak yang cukup jauh diantara kalian bahkan mungkin ada yang sampai beda negara disini dan sebenarnya ya dia ya dia sebenarnya juga sayang sama kamu cuman ya itu orangnya toxic orangnya red flag jadi kamu memberikan cintamu selama ini kepada orang yang salah dan pada waktu yang salah pula gitu ya jadi yaudah anggaplah ini menjadi suatu pengalaman bagimu jangan lagi diulang lebih selektif dalam mencari pasangan dan juga pesan dari judgment janganlah membenci maafkan saja maafkan jangan lagi mengenang-enang masa lalu jangan lagi menengok ke belakang seperti itu oke inilah orang yang saat ini memendam rindu padamu mudah-mudahan resonate kalau belum resonate yaudah gak usah dipangsangkan ya dan untuk zodiacnya disini ada Capricorn Taurus dan Virgo Cancer Scorpio dan Pisces Aquarius Libra dan Gemini energi paling kuat disini ada Scorpio ada Virgo itu saja tapi tidak menutup kemungkinan kedua belak zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian sober bijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku ini alfabetnya bisa nama kamu nama dia ini sel nama kamu ini sel nama dia atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia maka ini pembacaan memang untuk kalian dan ini aku punya kartu SIO nya aku akan mengambil 8 kartu SIO yang mungkin akan memberikan clue lagi terhadap kalian ini bisa SIO kamu bisa SIO dia ya jadi kalian situasikan saja ada SIO ayam ada SIO babi ada SIO tikus ada SIO anjing ada SIO kuda ada SIO ular kelinci dan macan oke aku rasa cukup ya berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati